Halo, halo, sorry Juan, sorry, so, jadi, thank you, Pastor Ka Ari sudah join our session, we really thank you and honor your time. Before that, saya mau coba untuk menggarisbawahi apa sih discussion talk kita hari ini. So, di dalam session kali ini kita akan belajar lebih lagi tentang self-discovery, di mana kita akan belajar lebih lanjut terkait dengan strength, apa itu strength, apa sih fungsinya dari strength, supaya kita tahu strength. Ada juga kita belajar nanti tentang DESJ, suatu kepribadian kita. And of course, this knowledge and this experience akan membantu kita untuk tahu what is our vision, mungkin what is our purpose, karena we know it for sure, yaitu isu yang sangat besar di umur kita sekarang. So, without further ado, kita langsung aja perkenal lu, Coach Ka Ari, before we start session. Silahkan, Coach. Hey, halo, selamat sore semuanya, apa kabar? Juan, selamat sore. Ya, it's a privilege ya, it's always a privilege buat saya untuk bisa berbagi kepada generasi yang lebih muda, walaupun saya nggak tua-tua amat gitu ya, tapi hope fully apa yang saya bagikan sore hari ini, atau apa yang kita bicarakan berdua, itu adalah sesuatu yang bisa bukan sekedar menjadi informasi, tapi menjadi sesuatu yang bisa diaplikasikan di dalam kehidupan, saya panggil teman-teman semua ya, yang usianya hampir semuanya di bawah 25 tahun. Ya, basically nama saya Ari M. Wibowo, saya, ya saya adalah pendeta, apa namanya pada saat ini, tapi di luar daripada itu, saya, alasan kenapa saya mau jadi pendeta adalah supaya saya punya lebih banyak kesempatan untuk bisa berbagi tentang hal ini kepada generasi yang lebih muda. Karena, ya itu, basically yang jadi heartbeat-nya saya adalah bagaimana anak-anak muda itu bisa mengenali kekuatannya sejak dari awal. Gitu, Juan. Great, thank you. Kak Ari, aku mau nanya sih, di awal untuk jadi best line hour discussion, kenapa sih, Kak, penting banget untuk kita belajar tentang self-discovery? Karena, to be honest, di umur kita sekarang, kita udah sibuk kuliah, kita udah sibuk kerja, yang kita butuhkan tuh sebenarnya self-entertainment, di mana kita just nonton aja Netflix daripada nonton something yang bisa develop ourself. Gimana tuh, Kak, untuk jawab that question? Ya, saya rasa ini good question ya, baru awal udah bagus banget pertanyaannya. Basically, tidak ada satupun di antara kita yang bisa hidup kendirian, betul nggak? Kita ini hidup bersosialisasi, kita hidup dengan orang lain. Nah, waktu kita hidup dengan orang lain, berarti itu bicara tentang hubungan. Nah, cara kita melihat hubungan kita atau cara kita melihat orang lain, itu sangat ditentukan dengan cara kita melihat diri kita sendiri. Kalau cara kita melihat diri kita sendiri adalah, diri kita ini adalah negatif, penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelemahan, itulah yang menyebabkan kemudian pada waktu membangun sebuah hubungan, itu tidak atau jarang menjadi berhasil. Karena apa yang dilihatnya selalu menjadi sesuatu yang negatif. Nah, karena itu perlu untuk bisa mengenali siapa diri saya atau diri kita yang sebenarnya. Karena pada dasarnya masa depan itu sudah ada di dalam diri kita. Masa depan kita, apapun yang kita impikan, sebetulnya sudah ada di dalam diri kita. Cuma masalahnya adalah untuk bisa mewujudkan hal tersebut, kita perlu untuk bisa melakukan self-discovery atau kita mencoba mengenal diri kita yang sesungguhnya. Nah, ada satu penelitian dari salah satu psikiater di Bandung, di rumah sakit Hasan Sadikin, Bandung, namanya Dr. Teddy Hidayat. Ini sebuah penelitian yang menarik, karena Dr. Teddy ini meneliti mahasiswa-mahasiswa di Bandung. Jadi mahasiswa umurnya rata-rata di bawah 25. Nah, ternyata dari penelitian tersebut mendapatkan hasil bahwa 30% dari mahasiswa itu depresi. Dari 30%, 20% diantaranya sudah pernah berpikir untuk bunuh diri. Nah, dari 20% yang terpikir untuk bunuh diri, 6% diantaranya sudah mencoba bunuh diri tapi gagal. Bahkan di situ disebutkan yang paling up to date, cara bunuh diri atau strategi bunuh diri yang digunakan adalah lompat dari ketinggian gedung dan gantung diri. Jadi penelitian ini sekaligus membuat saya merasa miris gitu ya. Karena justru di usia-usia yang masih sangat muda dan produktif, seharusnya kenapa sih jadi lebih mudah untuk depresi. Nah, ternyata dari pertemuan analisa para dokter tersebut atau para psikiater tersebut didapatkan ternyata penyebabnya adalah sebagian besar dari antara kita di usia-usia mahasiswa, di usia-usia apa itu namanya, awal kerja. Itu kita itu semua didrive atau didorong untuk meraih keberhasilan. Which is good. Kita diajar untuk harus punya visi, harus punya purpose yang jelas, harus punya tujuan yang jelas. Which is good. Raih prestasi sebaik mungkin. Itu sesuatu yang... Dan bahkan ketika ada anak muda berprestasi, kemudian di blow up gitu, di mana-mana. Which is good. Tapi, menurut para psikiater ini, mengajarkan anak muda keberhasilan itu adalah sesuatu yang baik. Tetapi, jangan sampai lupa untuk mengajarkan bagaimana menangani kegagalan. Karena kuncinya di situ, atau gap-nya di situ. Pada waktu mengajarkan keberhasilan, tapi kemudian tidak diajarkan untuk menangan kegagalan, maka itu yang menyebabkan kemudian setiap kali melihat dirinya menjadi negatif. Nah, waktu dia melihat dirinya negatif, cara dia melihat lingkungannya, hubungannya juga menjadi negatif. Itulah kenapa penting. Untuk discover our self. Untuk menggali, untuk menemukan sebetulnya potensi kekuatan kita itu apa. Itu yuk. Jadi, sekrusial itu ya, untuk know self-discovery during this, our season of life. Coach, apa Kak Ari? Aku mau coba sedikit bahwa conversation ini lebih ke practical, di mana anak muda bisa langsung apply. So, menarik sekali yang Kak Ari pernah mention about strength. Nah, it is interesting. Apa sih strength itu? Apa aplikasinya? And kenapa kita really harus apply it to in our life, in our season of life? Nah, tadi kan saya bilang bahwa kalau kita melihat diri kita negatif, maka kita melihat lingkungan kita atau hubungan kita orang lain menjadi negatif. Lebih mudah untuk melihat seperti itu. Nah, strength adalah bicara melihat apa yang positif di dalam diri kita. Tapi positif ini bukan sekedar positif baik ya, tapi melihat apa yang menjadi kekuatan atau kelebihan di dalam diri kita. Nah, kecuali kelebihan berat badan. Itu mesti aware gitu ya. Tapi kita pada saat melihat kelebihan kita itu apa? Kekuatan kita apa? Jangan fokus pada apa yang menjadi kekurangan atau kelemahan. Karena begini, di dalam konteks potensi atau kekuatan diri atau strength, sebetulnya tidak ada yang namanya kelemahan. Nah, mungkin pada mikir nih, kalau selama sekolah nilai matematika saya 5, konsisten 5 gitu ya. Terus nilai pelajaran musik saya, konsisten 9, 10, 9, 10. Jarang sekali saya dibilang untuk, eh kamu itu kekuatannya atau strength-nya adalah musik. Tapi seringkali yang dibilang apa? Kamu kelemahannya adalah matematika. Iya apa enggak? Ada yang pernah ngalaminin kayak gitu atau enggak? Iya kan? Nah, itu yang menyebabkan kemudian orang berpikir bahwa, eh saya itu lemah nih di area ini. Saya enggak seperti orang lain. Jadi sebetulnya di dalam konteks potensi, karena kan tadi saya bilang, masa depan itu sudah ada di dalam diri kita. Berarti ada kekuatan, ada potensi untuk mewujudkan masa depan itu. Make sense ya? Nah, ketika potensi atau kekuatan itu kemudian tidak didiscover, tapi justru kemudian yang dilihat adalah, tadi dalam tanda kutip adalah kelemahan, maka sulit untuk kemudian kita melihat situasi kita atau lingkungan kita menjadi sesuatu yang positif. Nah, strength adalah bagaimana kita melihat diri kita atau kekuatan yang ada di dalam diri kita, dan kita tidak percaya kelemahan itu hanya seolah-olah muncul pada saat kita membandingkan diri kita dengan orang lain, yang punya kekuatan berbeda. Nah, harusnya kalau matematika saya lima, tapi pelajaran musik saya sembilan, seharusnya saya tidak berkata bahwa saya ini lemah di matematika. Tapi saya berkata begini, kekuatan saya adalah di musik. Matematika bukan kekuatan saya, tapi itu kekuatan orang lain. Itulah kenapa kalau nanti saya jadi musisi, saya nggak perlu jago banget matematika. Tapi saya harus mengerti prinsip menghitung, supaya kalau saya dapat kontrak rekaman, saya bisa ngitung ini cuan apa enggak. Gitu ya. Tapi saya nggak perlu jago sinkos tangan integral dan sebagainya, kecuali saya memang mau jadi ahli matematika. Bisa ngerti maksud saya. Nah, jadi dengan demikian, kalau kita bisa mengerti prinsip ini, maka kita tidak akan membandingkan diri kita dengan orang lain yang punya kekuatan berbeda dengan kita. Nah, kalau kita tidak membandingkan diri kita dengan orang lain, maka apa? Kita nggak sibuk pengen jadi seperti orang lain, tapi kita sibuk untuk discover ourself, discover potensi kita, discover strength kita, untuk kemudian bisa menjelma menjadi sebuah kekuatan, sebuah skill, sebuah kompetensi yang mendorong saya untuk mewujudkan masa depan yang sudah ada di dalam diri saya, dan membuat saya sibuk untuk nggak ningir sama orang lain, tidak menganggap orang lain sebagai kompetensi, tapi kemudian saya justru menganggap mereka adalah kolaborator saya, karena saya di dalam melihat lingkungan saya, diri saya adalah orang yang punya kekuatan yang spesifik, tapi saya punya area yang bukan kekuatan saya, yang dimiliki oleh orang lain. Maka yang perlu saya lakukan adalah saya cari orang lain yang punya kekuatan berbeda dengan saya, untuk kita berkolaborasi, bersinergi, untuk bersama-sama mencapai masa depan, atau mewujudkan masa depan yang sudah ada di dalam diri kita. Jadi strength itu adalah unity antara ability dan passion. Jadi strength itu bukan cuma apa yang kita bisa lakukan dengan baik, tapi secara bersamaan strength adalah apa yang kita passionate, apa yang kita suka banget lakukan dengan baik. Tapi strength sebaliknya juga bukan cuma passion saja, makanya hati-hati kalau ada yang memotivasi dengan bilang kini, if you find your passion, then follow your passion, just follow your passion. Itu sesuatu yang saya tidak setuju juga. Karena kalau cuma mengandalkan passion saja, itu bukan strength. Itu bagian dari komponen strength. Jadi strength itu apa yang saya bisa dan apa yang saya suka menjadi satu kesatuan sekaligus dalam kehidupan kita. Nah, itu dari sisi basic competence namanya. Kalau kita ngerti apa yang bisa dan apa yang suka, itu adalah bagian dari discover apa yang menjadi skill atau kompetensi dasar kita. Tapi di sisi lain, strength juga bicara tentang tipe kepribadian kita. Secara garis besar, ada orang-orang yang tipe kepribadiannya dominant, ada yang influence, ada yang steadiness, ada yang compliance, ada orang-orang yang sangat cermat, ada orang-orang yang cepat sekali memutuskan, ada orang-orang yang sangat people, person, ada yang orang-orang yang lebih reserve. Itu, masalah ini, itu semua adalah kekuatan. Nah, bayangkan kalau mereka nggak mengerti bahwa itu adalah kekuatan, maka yang namanya compliance pengennya, saya mesti lebih dominan seperti dia. Maka kemudian, kita salah di dalam melihat diri kita. Jadi, tadi strength ada tipe kepribadian, tapi juga ada yang namanya basic competence, di mana ada bisa dan ada suka, atau ability dan passion. Oke, thank you. Jadi, kalau misalnya saya boleh bikin roadmap, actually, strength is about ability expression, atau bisa dan suka. Nah, ke-reconnect, sorry. Biasa dengar, coach? Eka? Sorry for the connection. Oke. Let's say kita sudah tahu rumus. Let's say kita sudah tahu, rumus dari strength itu adalah bisa dan suka. So, pertanyaannya adalah, how we, kita setiap hari melakukan banyak hal. Gimana sih cara tahu apa yang kita bisa, dan apa yang suka. Apa sih indicator-nya, supaya kita bisa list nih, bisa dan suka kita itu apa. Seperti itu. Oke. Oke. Saya langsung kasih tips sederhananya ya. Tentu, kalau mau lebih serius lagi, atau mau lebih mendalami lagi, ada banyak strength assessment yang ada. Tapi, prinsip sederhana yang bisa kita mulai adalah gini. Coba tuliskan, 10 aktivitas, minimal 10, bisa lebih-lebih bagus. Tuliskan, 10 aktivitas, jadi, activities itu berarti yang sudah pernah atau sedang dilakukan ya. Jadi, jangan yang wishful thinking gitu. Tapi, aktivitas yang sudah pernah dilakukan. Tuliskan 10 aktivitas, yang saya bisa lakukan dengan baik. Tuliskan 10 aktivitas, yang saya bisa lakukan dengan baik. Nah, jangan mendiskam. Maksudnya mendiskam gini, menyapu, kalau saya bisa nyapu, atau saya bisa bersih-bersih, kayaknya kok enggak banget ya, dibandingkan bisa menyanyi gitu. Jangan, tulisin aja. Tuliskan semua itu. Apa yang bisa saya lakukan dengan baik. Nah, kalau sudah, tutup aja, pindah ke page yang lain, tulis 10 aktivitas yang saya suka. Lakukan. 10 aktivitas yang saya suka. Nah, setelah itu, lihat. Mungkin 1, sampai 3, atau 5, activities, yang ada di kolom bisa, sekaligus ada di kolom suka apa. Nah, kita-kita kategorikan. Nah, lalu kalau ketemu misalnya ada 3, atau ada 5 gitu, kemudian kita kerucutkan, menjadi 1, yang relevan dengan kondisi pada saat ini. Nah, cara ngeceknya kemana? 3 atau 5 ini saya bisa dan suka. Oke, 3 dan 5 ini kita bisa dan suka. Tapi, di antara 3 atau 5 ini, mana yang saat ini, saya benar-benar suka banget. Waktu, atau gini, saya suka banget sebelum, setelah, eh, sebelum, selama, dan setelah melakukannya. Jadi, tandanya suka banget apa? Apakah sebelum melakukannya saya kepikiran terus apa enggak? Saya kepikiran terus enggak sih? Kalau misalnya tadi ada yang, misalnya, oh ternyata saya pada saat ini bisa dan suka saya fotografi gitu, umpamanya. Nah, pertanyaannya gini, kalau sehari saja saya enggak motret, itu kepikiran apa enggak? Oke, nah yang kedua, selama saya melakukan fotografi, itu saya benar-benar merasa time flies apa enggak? Saya enjoy banget apa enggak? Atau jangan-jangan, aduh ini kapan selesainya gitu ya? Oh, udah selama, atau juring, atau selama melakukannya, apa itu namanya, kepikirannya adalah kapan selesai, kapan selesai, pasti itu bukan sesuatu yang disukai. Iya enggak? Kalau lagi PDKT, kalau lagi pacaran kan gitu kan? Kapan lagi nih? Bisa dating lagi gitu kan? Tapi kalau selama dating, aduh ini kapan kelar nih? Lagi nonton bareng filmnya, kapan kelar nih? Itu berarti, gak suka dong dengan tadi yang pasangannya tadi. Nah, setelah melakukannya, apakah ada perasaan kini? Aduh, kapan lagi nih saya bisa melakukan ini lagi? Kapan lagi saya bisa melakukan hal yang sama lagi? Itu adalah tandanya. Nah, kalau kita sudah sampai di level itu, boleh memikirkan hal ini. Seandainya, saya enggak butuh reward lagi. Seandainya, saya enggak butuh apresiasi lagi. Seandainya, misalnya, saya enggak butuh uang lagi. Apakah saya mau terus melakukan ini seumur hidup, di dalam hidup saya? Nah, kalau jawabannya iya, kemungkinan besar itu adalah strength. Tapi, latihan sederhana tadi, itu yang biasanya saya lakukan. Dan, tidak lagi menjadi generasi galau. Atau galauers gitu ya. Ada yang pernah galau enggak? Ngaku, ngacung, ngamu pernah galau. Tau artinya galau ya. Ingat ya. B-A-L-A-U. Gelisah, antara lanjut, atau udahan. Jadi bingung nih, mau maju enggak? Ya kan, cari pasangan juga gitu kan. Apa bedanya cari pasangan sama cari pekerjaan atau karir yang tepat? Sama-sama, kadang-kadang galau. Ya, nah kalau cari pasangan galau, harus ngerti dulu artinya pasangan apa. Jangan tahu artinya pasangan. Companionship, Kak. Companionship, wah itu jawabannya serius banget. Tapi ada jawabannya lebih serius. Ini ada jawabannya lebih serius. Pasangan itu dua suku kata ya, pas sama angan. Makanya kalau enggak pas, cuma jadi angan-angan. Nah, pekerjaan itu. Karir juga gitu. Kalau enggak pas, cuma jadi angan-angan. Oke. Jadi kita jadi belajar sedikit tentang pasangan ya. Oke. Thank you, Pastor, sudah elaborate sedikit tentang strength. Tadi menarik sekali, tadi Kak Ari sempat mention regarding dengan weakness. Oke. Aku mau nanya nih, Kak. Kadang-kadang kita punya weakness, tapi somehow kita malu atau enggak mau untuk mengakui weakness kita. Kalau menurut Kak Ari ini, gimana sih cara untuk berdamai dengan you know what, this is my weakness and I have to move on and focus on my strength. Kayak gitu gimana, Kak. Oke. Oke. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita, mindset kita harus berubah bahwa di dalam konsep atau di dalam konteks strength atau di dalam konteks potensi, tadi termasuk tipe keperibadian, sebetulnya tidak ada weakness. Weakness seolah-olah muncul pada saat kita membandingkan diri dengan orang lain yang punya strength yang berbeda dengan kita. Nah, tetapi weakness ada enggak? Ada. Tapi di area karakter. Karakter kita punya weakness. Makanya kita gini, kalau kita discover ourself, terus kita ngerti strength kita apa, tapi kalau karakternya malas, ya itu enggak jadi apa-apa. Kalau gripnya lemah, itu enggak jadi apa-apa. Jadi, kita perlu sadar bahwa di dalam karakter kita itu ada kelemahan, makanya kita harus improve, improve diri kita sebaik mungkin. Tetapi di dalam konteks strength, tidak ada yang namanya kelemahan. Karena itu, kita harus fokus pada apa yang jadi kekuatan. Nah, pada waktu kita mengerti apa yang menjadi strength kita, maka kita bisa lihat weakness kita atau weaknesses kita di dalam sisi karakter untuk kemudian mengembangkan strength itu di bagian mana. Apakah saya ini orang yang gripnya lemah, atau saya orang yang malas, atau saya orang yang gampang menyerah. Nah, itu yang dibangun. Itu yang di-improve supaya strength kita bisa berkembang sebaik yang berupa. Karena strength itu cuma apa ya, kayak seat ya, kayak benih. Strength itu kayak benih. Nah, strength itu atau raw material, atau material mentah gitu. Jadi, strength itu mesti dikembangkan. Bahkan Malcolm Gladwell di dalam bukunya Outliers, dia menuliskan bahwa untuk seseorang bisa mengembangkan strength-nya menjadi sebuah skill atau menjadi sebuah kompetensi, maka perlu setidaknya 10.000 jam latihan. Nah, 10.000 jam itu bayangkan kalau orang melakukan, bagaimana orang mau melakukan 10.000 jam kalau dia nggak suka dengan apa yang dia lakukan. Betul apa nggak? Jangan kan 10.000 jam ya. 30 menit aja udah mual-mual mau muntah-muntah kan. Aduh, kalau bisa jangan lagi lakukan ini gitu kan. Ya kan? Makanya tadi perlu 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 gitu. Jadi, untuk bisa move on, ya kita harus lihat apa namanya di dalam konteks karakter apa yang perlu kita improve. Kalau kita sudah tahu apa yang di-improve, ya just do it karakter, maka semua kompetensi, semua skill, semua strength itu jadi nggak ada artinya. Nah, kalau tadi pertanyaannya adalah bagaimana berdamai dengan diri kita, cara berdamainya adalah tadi, mindsetnya mesti diubah. Kalau di dalam konteks strength, saya tidak punya kelemahan. Tetapi di dalam konteks karakter, saya punya kelemahan. Itulah kenapa saya harus improve karakter saya supaya saya bisa mengembangkan strength saya setidaknya 10 ribu jam menjadi sebuah skill atau kompetensi. All right. Thank you, Kari. Really amazing. Jadi in conclusion sebenarnya in order buat kita tahu bahwa kita punya weakness terima, sebenarnya change mindset. Cara di mana kita lihat suatu kelemahan bisa menjadi suatu kelebihan ke depannya. Oke. Ini sempat menjadi questions orang anak youth. Pertanyaannya adalah benar nggak sih strength itu related dengan hal di diskonten? Mungkin banyak anak muda belum familiar dengan hal diskonten dan tertarik untuk tahu apa itu hal diskonten? Apakah dua hal ini berkorelasi antara satu sama lain? Gimana? Very good question. Kita supaya lebih mudah dibayangkan ya, kita membayangkan bentuk pesawat nih, Juhan. Kita bayangin bentuk pesawat. Pesawat itu kan ada cockpit ya di bagian depan ya. Ada moncong pesawatnya terus ada cockpit. Nah, cockpit itu bicara soal visi, bicara soal arah, bicara soal tujuan, purpose, yang mau kita capai. Tadi bicara tentang masa depan, apa yang mau kita capai. Nah, lalu komponen penting di pesawat adalah sayap tentunya. Salah satu sayap itu bicara tentang tipe kepribadian tadi, sayap yang satu lagi bicara tentang apa namanya bisa dan suka tadi, atau ability dan passion tadi. Nah, engine-nya supaya pesawat itu bisa terbang atau sayapnya bisa berfungsi dengan baik dan cockpit tadi bisa mengarahkan dengan baik ketujuan, engine-nya itu holiday discontent. Mesinnya itu, itu holiday discontent. Nah, holiday discontent itu apa sebetulnya? Sebenarnya ini, istilah ini diperkenalkan oleh apa namanya salah satu salah satu pastor di Willow Creek yang mengatakan bahwa holiday discontent ini sebenarnya adalah kegelisahan yang ilahi. Jadi, kegelisahan yang suci, gitu. Kan kita punya kegelisahan, ya, kita punya apa itu namanya kegeraman, gitu. Tapi ada kegeraman yang yang cuma bikin kita jadi julit, gitu. Atau bikin kita jadi nyinyir. Itu bukan kegeraman atau kegelisahan yang ilahi. Tapi yang namanya kegelisahan yang ilahi atau kegeraman yang ilahi itu adalah kita geram sekali, kita, kita apa itu namanya discontent, kita apa namanya, kesel banget, gitu, dengan sesuatu sampai membuat kita gak tahan untuk tidak terlibat berkontribusi atau, atau, misalnya gini, saya gak suka dengan dengan sebuah ketidakbenaran atau ketidakadilan. Nah, kalau yang gak ilahi itu, itu cuman nyinyirin orang, orang tuh bisa kayak gitu ya, harusnya orang tuh gak se, atau gak berlaku seperti itu. Nah, bukan gitu, tapi yang kegerisahan yang ilahi adalah, saya gak suka dengan ketidakadilan. Dan itu membuat saya untuk gak tahan kalau saya diem, saya harus melakukan sesuatu untuk terlibat di dalam membenahi ketidakadilan itu. Nah, itu namanya hal yiskontent atau kegerisahan ilahi. Jadi pada waktu kita ngerti bahwa di dalam diri kita tadi ada masa depan, kita sedang menuju ke depan, menuju kepada visi, kepada purpose hidup kita. Nah, yang membuat kita bisa terbang atau berjalan untuk mencapainya adalah sayap tadi, strength ya, tipe kepribadian dan juga sayap tentang ability dan passion. Tapi untuk bisa menerbangkan itu, itu engine-nya namanya holy diskontent, kegelisahan yang ilahi. Kegelisahan yang membuat saya gak tahan kalau saya cuma diam dan saya hanya jadi penonton. Nah, pasti di banyak teman-teman semua yang di bawah 25 tahun, anak-anak muda, pasti punya kegelisahan itu. Cuma di antara kegelisahan-kegelisahan itu mana yang membuat kalian semua tergerak untuk melakukan sesuatu. Nah, itu adalah holy diskontent. tapi kalau cuma dipikirin aja itu bukan holy diskontent. Oke. Aku ada pertanyaan, this is really bisa bangun tension banget sih. Let's say kita udah kuliah, misalnya aku nih, fakultas hukum. Kalau lihat ke depan, pasti korporat, pasti litigasi. Tapi ternyata holy diskontent aku itu yang berhubungan dengan sosial, di mana aku harus turun ke jalanan atau maybe build something yang harus berhubungan dengan sosial. Tapi satu hati, aku berat nih untuk tinggalin posisi aku sekarang atau fasilitas yang aku dapetin. Nah, gimana tuh? Pertanyaan ini lah, apakah holy diskontent ini kalau misalnya harus keluar dari comfort zone, apakah itu worth it? apakah itu something yang harus kita lakuin kayak gimana? Kasih. Ya, good question. Apakah kita harus keluar dari comfort zone? Harus. Karena comfort zone itu kayak ragunan. Luan tahu ragunan ya? Taman Sapari bukan? Ragunan itu ragu-ragu dalam kemampian. My bad. ragu-ragu dalam penantian. itu comfort zone sebetulnya. Orang gak mau keluar dari zonanya, dari areanya. Kalau gini, di dalam comfort zone itu gak pernah ada pertumbuhan. Di dalam comfort zone itu gak pernah ada improvement. Improvement hanya terjadi kalau kita keluar di comfort zone kita. Kita harus keluar dari comfort zone kita, tapi kita jangan keluar dari strength zone kita. Ini dua hal yang sangat berbeda. Kita harus keluar dari comfort zone kita, tapi jangan keluar dari strength zone kita. Nah, caranya gimana? Kalau tadi Yuan apa, kerja di bidang hukum, tapi kemudian punya college discount di area sosial. Nah, pertanyaannya gini, apakah area sosial itu berhubungan dengan apa yang Yuan lakukan di dalam pekerjaan atau profesi Yuan sebagai ahli hukum. Misalnya, Yuan ngeliat gini, sebagai ahli hukum kekuatan saya, kekuatan saya adalah ini, sebagai ahli hukum. Tetapi, saya itu kesel banget nih, saya gelisah banget, saya geram banget kalau saya ngeliat orang-orang yang apa ya, kaum marginal yang kemudian tidak mendapatkan keadilan di situ. Nah, itu strength-nya tidak keluar itu, Yuan. itu ada di area semuanya. Iya kan? Tapi, kamu keluar dari comfort zone kamu, kamu keluar dari kursi nyaman kamu untuk kemudian doing something di area kekuatan kamu untuk berkontribusi bagi mereka yang memang di area yang perlu dibantu. Nah, dalam melakukannya, jangan sendirian. Makanya tadi saya bilang, kalau kita ngerti strength kita, kita akan kemudian sibuk untuk cari orang lain yang punya kekuatan berbeda dengan kita. Tidak menjadikan mereka sebagai competitor, tapi menjadikan mereka sebagai kolaborator kita. Untuk kemudian bersinergi, bersama-sama, sehingga dengan holiday content tersebut, maka visi atau masa depan menjadi lebih mudah untuk cepat tercapai. Kontribusi kita jadi lebih besar, dampak kita jauh lebih besar. Jadi, kita harus keluar dari comfort zone kita, tapi jangan keluar dari strength zone kita. Saya sendiri dulu sekolahnya juga background saya arsitek. Jadi umur 4 tahun saya tahu dan pengen jadi arsitek. Saya berprofesi sebagai arsitek selama 12 tahun, tapi di tahun yang ketujuh, saya mulai merasa ada holiday content yang tidak bisa saya diamkan. Nah, apakah kemudian saya tiba, oke, ini holiday content saya dan ini adalah passion saya, kemudian saya tinggalin kerjaan saya. Itu namanya tindakan begabah. Itu namanya tidak wise. Jadi, perlu ada transisi. Nah, selama masa transisi ini apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan tadi, ya tulis bisa dan suka, kemudian apa namanya, improve apa yang menjadi tadi, kelemahan dari sisi karakter saya. Ya, saya menguji apakah betul ini adalah strength saya. Sampai kemudian saya mulainya juga dari area yang tidak jauh-jauh dari arsitektur, saya mulainya dari ketika saya dikasih kesempatan untuk saya terlibat di dalam pembangunan rumah kreatif namanya. Rumah kreatif itu adalah rumah untuk mantan anak jalanan. Jadi, saya pada waktu itu melakukannya adalah saya ngajarin mereka, beradaan mereka untuk cara mendesain dengan sederhana seperti apa, lalu saya lihat kekuatan mereka yang terikatnya adalah di konstruksi, saya tugaskan mereka untuk diarah konstruksi, jadi selama satu setengah tahun saya membangun rumah kreatif itu bersama mantan anak-anak jalanan. Dan itu kemudian saya merasa tadi kan sebelum, selama, dan sesudah melakukannya, itu kayaknya happy banget. Nah, dari situlah kemudian saya mengerti, oh, strength saya ini harusnya menuju kemana. dari sekarang saya setiap kali, maka tadi saya bilang, privilege buat saya untuk bisa melakukan hal seperti ini, seperti sore hari ini kepada teman-teman yang jauh lebih mudah. Karena saya pengen setiap dari teman-teman itu punya apa itu namanya, mengenal strength-nya sejak dari awal. Oke, aku mau, oke, thank you banget nih. Aku mau ngulik sedikit lagi tentang holidays content. Let's say, holidays content kan sesuatu yang kita kebelisah. Ya. And, kita tahu nih, pasti mostly dari audience adalah orang-orang anak-anak kuliah di mana ikut organisasi, let's say. Nah, holidays content kita untuk membantu orang. Kita ingin upgrade capacity mereka untuk jadi better person. Tapi, coach, kadang-kadang susah karena orang kan banyak kepribadian beda. Kadang-kadang itu bikin kita capek atau lama-lama itu holidays content kita jadinya redup. Nah, kalau misalnya posisinya kayak gitu, apakah kita harus tetap continue our holidays content atau itu salah satu part dari identification holidays content gimana, coach? Oke. Kadang-kadang kita harus tahu bagian kita ini sejauh apa. Apakah kita harus selalu terlibat dari awal sampai akhir? Menurut saya, enggak juga. That's why kenapa kita perlu mengerti strength kita di mana. Karena pada saat kita tahu strength kita di mana, di dalam area holidays content tersebut atau di dalam prosesnya, kita mengerti kita ini cocoknya di mana. Saya kasih contoh. Saya tahu bahwa saya ini dari tipe kepribadian dan dari sisi strength atau kekuatan saya, saya ini bukan orang yang apa ya, yang suka dengan sesuatu yang sudah stabil. Saya ini pionir, saya suka memulai sesuatu. tapi selama saya menjalani itu, saya perlu improve di area di mana saya harus bertahan beberapa lama. Jadi gini, sekarang yang saya lakukan apa? Saya mulai sesuatu, pada saat saya mulai sesuatu, kemudian ada orang-orang yang mulai tertarik untuk melakukannya bersama-sama, kemudian kita jadi satu tim, dan kemudian setelah ini menjadi lebih stabil, saya enggak mau lagi terlibat banyak di hal operasional. mereka yang kekuatannya di area itu, mereka yang akan melanjutkan. Nah, kalau pada akhirnya ditanya, ini sebenarnya yang bikin ini siapa? Apakah saya harus berpikir bahwa oh itu saya yang bikin, saya yang mesti gini. Nah, itu namanya bukan Holy Disclampton, itu cuma untuk kita yang kemudian yang dapat spotlight-nya. kalau yang namanya kita bermain di area strength dan Holy Disclampton kita, saya enggak peduli siapa yang dapat reward-nya. Jadi, saya kalaupun nanti yang menyelesaikan di akhir adalah orang yang dapat reward-nya, ya enggak apa-apa, bagus buat dia. Nah, saya lebih senang sekarang bekerja sama dengan mereka yang usianya 20-an. Kenapa? karena yang usianya 20-an ketika saya memulai sesuatu, kemudian mereka terlibat dan kemudian mereka yang menjalankannya, itu jauh lebih efektif, jauh lebih efisien, jauh lebih cepat dibanding saya yang ngotot, kemudian saya untuk saya yang menjalankan itu semua sendiri. Jadi, ini, makanya kalau kita ngerti, di dalam proses menghidupi Holy Discontent-nya, enggak harus saya sendiri yang menyelesaikannya. Saya akan sibuk cari orang lain untuk bangun tim, untuk bisa berkolaborasi dengan mereka yang berbeda dengan saya. Gitu. Semoga itu menjawab ya, jadi kita mesti ngepart-nya di mana? Ya, actually, untuk menjawab the question, artinya, kalau aku boleh conclude, artinya, it's about knowing your strength. Kalau misalnya, kita capek, kita harus maingin strength kita, oh, mungkin ini is not our part, mungkin kita bisa delegate atau kolabori dengan orang yang lain, betul? That's right. That's right. Thank you, Kak Ari. Oke. Dari sebentar ya, karena tadi Johan menyinggung tentang soal capek. Apakah di dalam kita bermain di area strength kita, kita enggak pernah merasa capek, tentu bisa merasa capek. Nah, capek itu biasanya ada dua hal, ada dua kategori. Yang satu namanya bosan, yang satu namanya frustrasi. Ini, ini beda banget. Bosan itu bisa diatasi dengan hobi. Tapi kalau frustrasi rasanya kayak mau mati. Nah, kalau frustrasi, itu berarti bukan strength. Tapi kalau bosan, iya. Namanya orang, misalnya gini, contoh pemain sepak bola yang paling hebat pun, kayak Ronaldo atau kayak Messi misalnya, kan tetap mereka habis satu musim kompetisi yang panjang, mereka kemudian kan dikasih libur, bener nggak? Nah, itu untuk apa? Untuk mengatasi kebosanan. Nah, waktu libur, apa yang digunakan? Waktu libur, mereka lakukan hobi mereka sebagai bagian atau cara mereka untuk recharge. Jadi, waktu mereka kembali bermain, mereka udah full lagi. Itu namanya bosan. Jadi, bosan bisa diatasi dengan hobi, pada saat kembali lagi ke area strength-nya, itu energinya udah full lagi. Tapi, kalau yang namanya frustrasi, nah, ini, buat yang kerja gitu ya, atau yang lagi kuliah gitu. Kalau kerja kan gini, siapa yang lebih pengen banyakan cuti? Mungkin itu bekerja di area yang bukan strength-nya. Kalau pengen kebanyakan libur atau pengen kebanyakan cuti, kemungkinan besar itu bukan di area strength-nya. Karena banyak orang yang tidak bermain di area strength-nya, kerja dikasih libur berapa lama, balik lagi masih tetap nyinyit kan, capek juga, masih tetap capek. Itu bukan strength, itu namanya frustrasi. Tapi, kalau orang yang dikasih libur, kemudian balik, dia, apa namanya, full lagi, ya itu, itu strength gitu. Karena berarti, kalau yang tadi itu nggak suka sebenarnya dengan yang dia lakukan. Nah, kalau yang lagi kuliah, saya nggak tahu sekarang mata kuliah ada berapa sih, itu setiap kali semester, ambil satu semester, mungkin, mungkin 20 mata kuliah atau 15 mata kuliah. namanya lagi nih, kalau dari 15 atau 20 mata kuliah, nggak ada yang suka, itu yang jadi persoalan. Tapi, kalau dari 15 atau 20 mata kuliah, oh, ada 3, ada 5, paling disukai, itu strength. Tapi, kalau 15-15-nya atau 20-20-nya, nggak ada yang suka, ya itu di jurusan yang salah sebenarnya. gitu. All right. Thank you, Pastor. Udah clarify. Oke. Aku mau coba backward bentar, questions yang tadi sempat aku miss out sebenarnya. Tadi, holidays content terasosiasi dengan VC. Oke, nah, aku, in my daily life, aku seorang anak kuliah, Kak. anak kuliah juga kerja di bidang yang selalu ketemu sama anak high school, SMA, SMP. Nah, kadang-kadang kalau kita lagi conversation nih, kita bingung. Kalau misalnya aku tanya, what is your vision? Apa sih visi kamu ke 5 tahun ke depan? mereka jawabnya, aku mau punya uang banyak, aku mau punya gedung tinggi, aku mau kerja di satu company. Nah, kalau menurut Kak Ari nih, is that vision or is that a dream? How do it, how kita identify apakah itu vision, apakah itu mimpi? Kayak gitu. Pak Sersilakan. Oke, cara mengidentifikasi apakah dreams atau vision, sebenarnya gini, kalau dreams itu selalu dampaknya untuk diri sendiri. Jadi, bukan berarti dreams itu salah ya, bukan berarti impian itu salah, tapi dreams itu dampaknya untuk diri sendiri. Jadi, jadi contohnya tadi, saya pengen punya uang banyak, itu adalah dream. Saya pengen kaya, itu adalah dream. Tapi, kalau yang namanya vision, itu selalu dampaknya untuk orang lain. Makanya vision selalu berhubungan dengan purpose, dengan alasan, dengan why I do what I do. Jadi, punya dream salah nggak? Nggak. Anak muda harus punya impian, harus punya dream. Tapi, jangan berhenti di dream, jangan berhenti di impian. Karena gini, saya punya impian untuk jadi kaya atau punya uang banyak. Nah, ini harus dilanjutkan. Untuk apa? Oh, kalau saya punya uang banyak, kalau saya, apa, untuk memenuhi holidisk content saya, ngelihat orang-orang yang setiap hari kelaparan, saya nggak pusing lagi. karena saya punya uang banyak, saya bisa kasih mereka lebih banyak. Nah, atau lebih mudah. Nah, itu adalah vision. Tapi, kalau kemudian, kenapa kamu pengen punya uang banyak? Ya, ya, that's good. Guys, sorry for the late connection. Stay tuned, guys. Stay tuned. Oke, oke. Kita udah mau di penghujung acara juga. Oke. Kasar, let's say kita udah bisa identify what is vision? What is dream? Nah, pertanyaannya adalah cara kita buat vision atau vision statement itu ada nggak sih? Atau it's just a theory atau apakah ada something yang Kasar bisa share terkait dengan vision statement ini? Vision statement ya? Tadi, saya mungkin ulang sedikit ya, menurut sedikit, bahwa bahwa kalau kita tahu apa itu namanya strength kita, your strength leads to your vision. Ya, jadi kalau kita bisa mulai dengan apa yang saya bisa dan apa yang saya suka, maka sebetulnya itu akan lebih memudahkan pada saat kita, apalagi kita tahu holistic content kita ya, jadi ada strength dan holistic content kita, kita sudah tuliskan itu statementnya, itu sebenarnya lebih mudah untuk kemudian kita menuju kepada vision kita gitu. Nah, cara menuliskan vision sama, cara menuliskan vision adalah mulai dari kan visi itu saya melihat atau saya memimpikan apa, ya, misalnya saya melihat atau memimpikan dalam lima tahun ke depan atau dalam tiga tahun ke depan saya akan apa itu namanya berada di area politik untuk kemudian membantu anak-anak muda untuk bisa berkarir dan berkontribusi di bidang politik misalnya seperti ini. Saya melihat generasi yang lebih maju di masa depan, saya melihat generasi yang lebih apa itu namanya mengerti strength-nya di masa depan, itu adalah bicara soal visi. Visi selalu bicara tentang orang lain atau dampaknya bagi orang lain. Jadi, mulai dengan saya melihat, saya membayangkan, itu adalah visi. Oke, Kak. Yes. Kansi-nya masih sekitar dengan vision ya. Let's say kita anak yang umur before 25 sudah tahu nih our vision. tapi along the time umur 26, 27 kewajiban kita bertambah kayak nih soalnya kita harus bayar dengan rumah atau kita harus ambil tanggung jawab penafai keluarga kita. Mungkin gak sih kalau vision ini berubah atau apakah vision ini sesuatu yang statis atau vision ini sesuatu yang dinamis bisa berubah kapanpun seperti itu. Very good question. Vision dynamic. Vision dynamic. Tapi dynamic ini bukan berarti tiba-tiba bisa berubah-berubah-berubah-berubah gitu. Dynamic itu artinya adalah semakin mengerucut, semakin tajam, dan semakin berkembang. Jadi bukan berubah-berubah-berubah-berubah gitu. Dynamic artinya adalah semakin mengerucut, semakin tajam, dan semakin berkembang, makin tajam itu oke, udah om kita kayaknya koneksinya putus-putus terus ya iya, saya tahu apa di saya atau di saya aku sebenarnya tidak tahu sih tapi it's okay we can continue jadi kalau misalnya aku boleh conclude vision is dynamic dinamis, bisa berubah kapanpun, yang penting tidak jauh dari apa serang kita itu sendiri betul oke, great oke aku bakal coba ke basic question sebenarnya mundur sedikit aja, sedikit apa sih kerugian dari kita gak ngerti vision kita, karena mungkin dari penonton disini jadi termotivasi kan untuk cari tahu apa visionnya tapi sometimes teman-teman kita peer group kita males untuk cari vision kita karena eh, males untuk cari vision mereka karena mereka lebih sibuk dengan kerjaan mereka atau aktivitas mungkin Netflix mereka nah, gimana sih cara kita gimana sih cara kita encourage gimana cara kita encourage sesama kita supaya mereka mau untuk belajar vision mereka oke wah ya, kita mulai dari diri kita sendiri kita mesti kasih contoh bahwa kita ini orang yang mengerti kemana kita akan melangkah nah, mungkin tidak langsung vision itu by process ya sama seperti menemukan strength itu adalah by process tapi maksud saya adalah di dalam setiap langkah yang kita ambil kita ini tunjukkan bahwa kita ini form nah, salah satu yang saya apa melihat bahwa saya seringkali ketemu dengan banyak anak muda yang gak form gitu di dalam mengambil keputusan atau di dalam menentukan arah apa yang mau dicapai nah, kita tunjukkan bahwa kita form di dalam melakukannya nah, pada waktu kita salah akui kesalahannya gitu dan pertanggung jawabkan itu contohnya gini kalau misalnya di dalam jurusan kuliah seringkali ada yang banyak yang tanya kalau saya sebenarnya gak suka dengan jurusan ini apakah saya kemudian boleh langsung pindah jurusan yang lain nah, saya tanya ada beda antara pindah dengan pindah-pindah karena kalau kalau kuliah aja gampang pindah-pindah apa jaminannya waktu lagi in relationship gak pindah-pindah lebih mudah untuk pindah ke lain hati gitu kan ceritanya karena itu sebenarnya menunjukkan apa yang 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 dia lakukan di dalam kehidupannya jadi kalau kalau mau pindah pindahnya harus strategis apa strategisnya kasih waktu untuk transisi dan kasih pembuktian gitu dan bahkan kalau pun bisa gak pindah jangan pindah dulu selesaikan dulu apa yang sudah dimulai selesaikan dulu lalu kemudian baru setelah itu lakukan hal yang seharusnya menjadi bagian dari strength atau apa itu namanya kekuatan kita karena itu yang akan mengarahkan kepada visi kita your strength leads to your vision nah kalau kita gak ngerti tentang strength kita maka akan sangat sulit untuk kita bisa memahami visi kita nah kalau kita bisa mengerti strength kita dan kemudian kita tergerak dengan holistic content kita maka kita lakukan aja prosesnya step by step kita lakukan secara bertahap dari situ pasti dengan sendirinya kita akan mencapai visi di dalam kehidupan kita nah waktunya kapan ya macam-macam yang penting jangan berhenti yang penting jangan berhenti di tengah jalan itu aja jadi kalau aku boleh simpulin what yang Pastor Ari baru bilang harus quit strategis ya harus keluar cantik jangan langsung jump langsung aja begitu ya kemarin bagus saya ikut apa webinarnya Paul Scanlon Paul Scanlon aku juga ikut itu ada di situ that's really great ya salah kalau leaders never quit itu salah gitu ya cuman leaders itu quit strategically jadi makanya tadi saya bilang walaupun mau mau pindah ataupun mau melakukan sesuatu yang lain ya harus strategis bagian dari langkah strategis apa discover strength kita discover holidays content kita bangun grid kita ya jangan jangan gampang menyerah bangun integrity kita untuk sampai kemudian secara bertahap kita mencapai visi kita itu oke thank you pastor udah sharing aku sebenernya tadi mau conclude tapi pastor udah conclude semua jadi actually yang iya gak apa-apa it's okay jadi pastor ini udah dengan baiknya dengan really menjelaskan secara sederhana pentingnya self discovery ini and by the way jika kalian mau nanya atau have something yang kalian masih diskonten mau tanya please langsung chat karena nanti kita ada Q&A session dimana kita akan jawab pertanyaan kalian dan kita akan balik lagi sebenarnya untuk jadi stay tune ya belum selesai kita masih ada question and answer session so dua menit lagi sih sebenarnya gak apa-apa so jadi kalau kalian punya pertanyaan tentang misalnya kalian misalkan nih what is strength cara carinya gimana boleh semua pertanyaan boleh yang pasti within the context of within the context of strength atau self discovery oh itu aja sih kita punya dua menit pastor boleh gak kasih simple advice untuk kita generasi bintang supaya kita bisa improve other person atau any advice for us regarding ourselves yes kita perlu melakukan secara konsisten B2 B2 itu be yourself and then build yourself jadi pertama be yourself jangan pengen jadi seperti orang lain jangan menganggap orang lain sebagai kompetitor anggap orang lain sebagai kolaborator fokus pada apa yang menjadi strength kita fokus pada apa yang menjadi kekuatan kita potensi kita just be yourself apa adanya tapi kemudian secara bersamaan ketika kita tahu strength kita apa holy discontent kita apa build yourself build itu semua dengan penuh integritas untuk sampai kemudian mencapai purpose of life kita jadi be yourself and then build yourself okay thank you B2 nya really itu it's really important jadi aku sekarang akan ingat B2 itu be yourself be yourself okay bukan itu kita akan balik lagi ke Q&A session so please stay tune jangan kemana-mana we're gonna answer all of your questions see you in 5 minutes bye-bye hello everyone bisa kedengeran suaranya thank you oh hi bisa kedengeran suaranya kalau bisa alright oke oke kok thank you udah kasih tau oke sekarang kita mau masuk ke Q&A session kita akan jawab-jawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian so langsung aja kita undang Pastor Ari untuk masuk thank you kita kembali lagi oke jadi kita masuk ke session terakhir kita Q&A session I hope Q&A ini bisa lebih spesifik menjawab pertanyaan yang audience kita mau tanyakan and mereka bisa bawa pulang sesuatu dan mereka bisa apply di daily circumstances mereka so the first question adalah bagaimana jika kita salah menilai strength dalam diri kita ada dua hal yang pertama adalah lakukan lagi yang sudah ditulis tadi apa namanya bisa dan sukanya lalu dilihat kan makanya tadi ada ada beberapa hal ya ada tiga lima hal yang bisa dilihat lagi jadi kalau salah ya revisit lagi apa yang sudah dituliskan nah yang kedua adalah jangan lakukan sendirian perlu perlu apa namanya perlu orang lain perlu komunitas mungkin perlu mentor atau perlu orang-orang yang yang bisa apa namanya membuat kita tidak self-claim gitu ya apa yang menjadi strength kita jadi revisit sama reorient kalau perlu direorientasi lagi mendingan salah menilai strength daripada ketika sudah jadi kompetensi atau jadi skill kemudian kita baru tahu bahwa itu salah oke aku coba kalau misalnya nih mungkin ini konteksnya relevan kalau misalnya umurnya let's say 25 dimana masih ada waktu untuk ada waktu untuk assess dia punya strength let's say kalau misalnya nih udah umur yang lebih and then udah udah susah nih untuk menilai strength karena ada keadaan tertentu atau something nah itu gimana cara kita apakah umur jadi suatu tolak ukur untuk boleh atau gak menilai strength atau ini relevan untuk umur kapan aja ya tentu kalau bicara soal waktu logikanya ya kalau usianya lebih muda lebih punya waktu maksudnya gini keuntungan keuntungan apa usia muda itu tadi kalau salah masih bisa ngebenerinya masih punya waktu lebih banyak waktu untuk ngebenerinya nah kalau yang lebih apa lebih tua gak enak ya saya lebih senior lah gitu ya kalau yang lebih senior paling harus lebih hati-hati aja gitu tapi apakah strength ini hanya terbatas pada usia tertentu menurut saya enggak karena sebagai contoh umpamanya ya JK Rowling yang nulis Harry Potter itu umur berapa dia baru menemukan strengthnya dan begitu dia menjalannya ternyata bukunya sangat mendunia kan gitu ya terus kalau yang lebih jauh lagi kita lihat ini karena udah lama apa namanya PSBB di rumah jadi udah lama gak gak kesana Colonel Sanders ingat kan Colonel Sanders KFC KFC bukan sih ya KFC jadi dia mulai umur berapa gitu ya kan tapi itu mendunia juga gitu jadi tidak terbatas pada usia tertentu bedanya atau benefitnya kalau lebih muda tadi kalau salah masih punya lebih banyak waktu ya opsi untuk memperbaikinya kalau yang lebih senior ya lebih lebih hati-hati aja gitu ya karena opsinya gak terlalu luas tapi sama juga gini kalau misalnya lebih mudah tapi dia tidak bisa menggunakan waktunya dengan baik sama aja sih menurut saya makanya tadi perlu improve di area karakter ya sehingga strength ini tidak sekedar di usia tertentu benefitnya tapi di semua lapisan usia thank you pastor so glad soalnya kayaknya seperti ada audience yang after 25 mungkin bisa menjawab oke kita langsung kita langsung masuk ke questions nomor 2 ini berkaitan still within the context of vision oke pertanyaannya adalah bagaimana menjaga komitmen mimpi kita agar dapat menjadi sebuah visi kompleks bagaimana terjadi oke nah tadi saya bilang masa depan itu ada di dalam diri kita tetapi untuk bisa mewujudkannya itu tanggung jawab kita makanya saya nulis buku jurnanya strength integrity purpose karena strength ataupun misalnya impian tanpa integritas tidak akan menuju kepada purpose atau menuju kepada vision kita jadi bagaimana caranya adalah gini mulai dari benar-benar discover our strength itu apa karena tadi seperti saya bilang kalau orang yang sekedar bisa belum tentu dia mau disiplin atau lebih mudah disiplin untuk melakukan latihan yang 10 ribu jam tadi tapi kalau dia bukan sekedar bisa tapi dia suka banget dia passionate banget pasti dengan sukarela voluntary dia akan melakukan latihan-latihan bahkan lebih daripada 10 ribu jam dan itu yang kemudian memelihara impian di dalam dirinya itu mungkin yang pertama yang kedua adalah bagaimana menjaga komitmen supaya impian itu bisa menjadi vision nah makanya perlu untuk selain discover strength juga discover holy discontent kita karena pada dasarnya gini semua yang menggerakkan kita untuk bisa melakukan lebih dibanding hanya tentang diri kita itu adalah ketika kita memiliki compassion setuju gak kalau kita memiliki compassion kalau kita memiliki compassion apa ya empati rasa ibar rasa kasihan terhadap apa itu namanya orang-orang yang ada di dalam situasi yang yang dibawah kita maka sebetulnya impian itu akan terpelihara untuk kemudian menuju kepada visi karena tadi kan visi tujuannya untuk orang lain kalau impian untuk diri kita nah jadi jangan berhenti sebatas memikirkan impian tentang diri kita tapi tanyakan kepada diri kita seperti tadi saya kasih contoh saya pengen kaya tapi jangan berhenti di situ pertanyaannya tanyakan lagi pertanyaan berikutnya untuk apa untuk apa untuk tujuan apa saya menjadi kaya nah kalau kemudian kita bisa membayangkan tujuannya adalah untuk orang lain maka itu akan menggerakkan kita nah orang lain itu bisa dimulai dari siapa dimulai dari orang terdekat kita kalau kalian yang masih kuliah coba pikirin orang terdekat siapa orang tua misalnya apa yang menggerakkan kita untuk bisa apa itu namanya memenuhi visi untuk membantu orang tua dan sebagainya oke so in conclusion jangan cuma berhenti sebatas impian saja tapi always asking untuk apa very good yes kita lanjut masuk ke question selanjutnya pastor bahkan sudah bisa bisa membayangkan visi kita nah sekali lagi itu semua tidak bisa kita lakukan sendirian kita perlu ada orang lain perlu bekerja sama berkolaborasi dengan orang lain di sekitar kita maka perlu membangun hubungan nah pada waktu kita membangun hubungan tentu kita akan ketemu dengan orang-orang yang berbeda dengan kita nah bagaimana caranya supaya kita bisa apa itu namanya membangun hubungan yang baik dengan mereka untuk bisa berkolaborasi apa bersinergi nah prinsipnya adalah gini prinsipnya bukan to change tapi prinsipnya adalah to adapt ya jadi kita perlu beradaptasi jadi bukan 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 apa itu namanya bukan bukan sekedar apa berubah karena kita tidak perlu mengubah kekuatan kita tapi kita perlu mengadaptasi kekuatan kita itu itu yang yang perlu dilakukan nah caranya bagaimana ada ada tiga langkah tiga prinsip yang bisa dilakukan yaitu prinsip tiga A aware accept dan adapt kita harus aware bahwa kita itu berbeda dengan orang lain kita gak perlu jadi orang lain dan gak perlu maksain orang lain jadi seperti kita tapi ketika kita tahu bahwa kita ini berbeda kita bisa menerima diri kita apa adanya jadi saya tahu bahwa saya berbeda saya aware saya menyadari bahwa saya berbeda dengan orang lain dan orang lain berbeda dengan saya oleh karena itu saya perlu aksep saya perlu menerima diri saya apa adanya nah tadi saya di awal bilang kalau kita melihat diri kita secara positif kita bisa melihat orang lain secara positif perbedaan sebagai sesuatu yang positif nah waktu saya bisa menerima diri saya apa adanya di saat yang bersamaan saya bisa menerima orang lain apa adanya juga ya orang lain yang berbeda dengan saya apa adanya juga bukan karena ada apanya ya tapi apa adanya nah kalau saya bisa menerima orang lain apa adanya dan saya bisa menerima perbedaan itu, maka yang perlu kita lakukan adalah bukan menuntut mereka untuk berubah seperti kita, tapi kita yang beradaptasi dengan cara mereka. Jadi misalnya kalau saya ini tahu saya dominan, Juan misalnya kebetulan compliance. Nah, kita punya perbedaan yang sangat spesifik nih, saya maunya apa-apa cepat, kalau Juan maunya apa-apa itu dipertimbangkan terlebih dahulu. Nah, untuk memenangkan hubungan itu, saya nggak, saya nggak boleh jadi seperti maumahnya saya. Juan, kamu harus ikutin saya. Saya harus yang beradaptasi dengan gaya saya. Kemudian saya bisa tanya sama Juan, Juan, oke, kalau ini mau dipercepat, kira-kira kamu sanggupnya bisa nggak kamu kasih opsi waktu? Kapan waktu paling cepat dan kapan waktu paling lama untuk bisa mengerjakan ini? Itu namanya adaptasi. Tapi kalau namanya nggak beradaptasi atau menuntut adalah gini, Juan, kamu harusnya seperti yang saya mau, gitu. Segala sesuatu perlu diselesaikan dengan jauh lebih cepat, gitu. Jadi kuncinya adapt. 3A ya. Aware, accept, adapt. Oke, thank you. 3A, aware, accept, adapt. So, 3A. Next question. saya mau tanya regarding still within the context of leadership, ya. Pertanyaan lah, bagaimana menjadi pemimpin yang relevan bagi teman-teman atau partner yang berbeda? How to be relevan dengan team kita? Oke. Bagaimana menjadi orang-orang yang relevan sebagai pemimpin sebagai pemimpin yang relevan, gitu ya? Nah, itu. Pemimpin yang relevan adalah pemimpin yang bisa 3A tadi, pemimpin yang bisa aware, accept, and adapt. Nah, dia aware dengan perbedaan yang ada, dia bisa menerima perbedaan itu, dan kemudian dia yang berhadap pas. Nah, ada dua hal yang sangat berbeda sebetulnya. Pemimpin yang relevan bukan pemimpin yang menuntut, tapi pemimpin yang menuntun. Itu bedanya cuma huruf di belakangnya, T sama N, tapi artinya berbeda sekali. Pemimpin yang relevan adalah pemimpin yang menuntun kepada perubahan, bukan menuntut perubahan. Nah, bagaimana caranya menuntun perubahan? Saya sendirilah yang harus menunjukkan perubahan di dalam diri saya. Saya sendirilah yang harus mulai mencontohkan perubahan-perubahan itu. Kalau saya pengen, orang-orang yang saya pimpin adalah orang-orang yang bekerja sesuai dengan kekuatannya, orang-orang yang antusias, orang-orang yang excited, gitu ya, di dalam melakukan sesuatu. Ya, saya harus tunjukkan bahwa saya antusias. Kalau bagaimana saya bisa menuntut, misalnya Juhan adalah anggota tim saya, saya lihat, Juhan, kamu kalau kerja itu yang antusias, kerja mesti juga happy sesuai dengan strength. Saya sendirilah Juhan lihat setiap hari, mukanya berperut gitu, karena saya nggak suka dengan apa yang saya kerjakan. Saya nggak bisa menjadi pemimpin yang relevan. Pemimpin yang relevan bukan pemimpin yang nyambung dengan orang-orang yang dipimpinnya. Tadi saya bilang, saya senang bekerja dengan anak-anak muda usia 20-an. Ya, saya harus beradaptasi dengan daya komunikasi mereka tanpa saya harus berubah ya. Ya, setidaknya saya ngerti lah jargon-jargon yang tadi receh-receh, saya kan sedikit gitu ya. Saya relevan dengan mereka gitu. Jadi, saya harus bisa beradaptasi. Oke, jadi untuk answer their questions, it's really important untuk kita adaptasi. Kalau misalnya kita sebagai pemimpin, mau antusias tim kita, of course, kita juga harus antusias supaya dia reflect apa yang kita lakuin. Oke? Sepertinya connecting. It's okay. Yes, you are? Oke. Kita kembali lagi. Oke. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ya. Pertanyaan adalah Oke. This is important questions. Ini lebih ke personal. Kak, saya mau nanya, apakah kakak mempunyai regret? Punya regret nggak dalam hidup kakak? Contoh keputusan yang salah untuk kuliah atau keputusan yang salah untuk kerja. Dan kalau misalnya ada, how do you deal dengan regret tersendiri? Kalau kaitannya dengan keputusan yang salah untuk kuliah sih, saya nggak ya. Tapi apakah di dalam setiap pengambilan keputusan saya selalu benar? Nggak juga. Ada bagian-bagian tertentu dalam kehidupan saya yang saya menyadari bahwa saya mengambil keputusan dengan keliru. Nah, nyesel nggak? Nyesel. Tapi antara menyesal dengan menyesali berlarut-larut itu dua hal yang berbeda. Saya menyesal, pertanggung jawabkan, dan kemudian saya harus move on untuk bisa improve diri saya dengan jauh lebih baik. Nah, salah satu keputusan yang mungkin saya waktu dulu saya jadi arsitek, saya pernah mengambil keputusan yang keliru di dalam mengerjakan proyek saya sehingga sampai saya jadi bangkrut. Nah, saya nyesel nggak? Nyesel. Tapi apakah saya menyesali berlarut-larut? Tidak. Karena saya harus move on untuk saya bisa melakukan hal yang lain lagi. Nah, apa yang membuat saya lebih mudah untuk move on adalah ketika saya mengerti bahwa yang saya lakukan ini adalah area yang sesuai dengan strength saya. Jadi, kalaupun saya salah, saya bisa mempertanggungjawabannya dan saya bisa melakukan tetap di area strength saya dengan jauh lebih baik ke depannya. Saya senang dengan buku yang ditulis John Maxwell. Sometimes you win, sometimes you learn. Saya rasa apa itu namanya, kalian mesti baca buku ini kalau yang belum baca. Karena ini mengajarkan bahwa memang dalam hidup itu kadang-kadang kita memenangkan permainan, tapi kadang-kadang kita juga belajar, bukan kita kalah. Nah, you ingat nggak nonton film itu nggak apa sih yang saya jadi lupa yang Steven Spielberg yang tentang dunia virtual. Apa ya? Saya kalau jadi tiba-tiba lupa ya. Ready Player One. Ready Player One. Oh, yeah, I know. Yes, Ready Player One. Nah, itu ada satu quote yang sangat menarik. Dia bilang gini, sometimes it's not about winning, sometimes it's about playing. Jadi, kalau kita ngerti tentang strength kita, winning itu atau kemenangan itu seharusnya cuma jadi akibat. Tapi dalam prosesnya, apakah kita bisa dalam proses kemudian belum sampai kepada kemenangan itu dan kemudian kita belajar? iya, itu kesempatan untuk kita belajar. That's why sometimes you learn, sometimes you win, sometimes you learn. Nah, pada waktu learn, kita jangan kehilangan kenikmatannya. Makanya sometimes it's not about winning, sometimes it's about playing. Nah, anggap pada saat kita sedang mengalami tadi ya, kegagalan, misalnya, ya, regret, tapi jangan terus berlarut-larut. Karena kadang-kadang kita nggak menang sekarang, tapi nikmati aja permainannya gitu. Oke, thank you, Aster. di 4 menit terakhir, aku mau coba konklut. So, kalau misalnya aku boleh konklut, untuk dari perspektif kita as a leader, pemimpin, let's say misalnya ada issue, kita harus lakuin 3A over accept that. Karena ini membantu kita untuk menjadi pemimpin yang lebih relevan. Selanjutnya, this is the crucial part. Strength ataupun holding this content, mengerti pribadi sendiri itu merupakan part of the self-discovery. Karena it's really important untuk kita mengerti diri sendiri supaya kita bisa menjadi pribadi yang berguna orang lain dan living our purpose. Yes, that's right. That's right. okay. So, boleh gak faster kasih, bukan wejangan sih, lebih tepatnya ke advice, last advice buat kita before you turn 25. oke. Tadi saya udah kasih B2 ya, be yourself and build yourself. Tapi, supaya kita bisa konsisten melakukan itu, kita perlu melakukan dua R. Revisit, revisit and reorient. jadi, ambil waktu di tengah-tengah kesibukan apapun, selalu masukkan di dalam Google Calendar kita, di dalam schedule kita, waktu untuk bisa revisit. Nah, gunanya revisit ini apa? Kita bisa meninjau ulang, kita bisa melihat ulang kembali, apakah yang saya lakukan ini sesuai dengan strength saya, apakah yang saya kerjakan ini sesuai dengan holigist content saya, sesuai dengan visi saya apapun tidak. Ya, itu adalah bagian dari revisit. Kalau kita nggak pernah revisit, termasuk nulis tadi ya 10 bisa, 10 suka, itu revisit. Tapi, kalau kita nggak pernah lakukan revisit, kita nggak pernah mengevaluasi hidup kita, akibatnya susah. Jadi, revisit. Nah, kalau sudah revisit, kita perlu lihat di bagian mana kita perlu reorientasi. Mungkin ada bagian-bagian tertentu dalam kehidupan kita yang perlu kita arahkan ulang. Oh, ternyata strength saya itu nggak mengarah ke sana. Oke, saya perlu karena revisit tadi, saya perlu ubah arahnya atau reorientasi ke arah yang lebih tepat. Jadi, jadi ya, be yourself, build yourself, doing revisit, dan reorient. Dan, dan ini, dan ini, ini yang terakhir ini penting banget. Strength, holy discount, vision, dan apapun itu tentang discover our self, itu adalah sebuah proses perjalanan hidup. Jadi, jangan stress, Karena di dalam perjalanan itu perlu untuk mengujinya. Nah, bicara soal menguji, tentu setelah mendengarkan sesi ini, tentu kita harus menguji apa yang tadi sudah dipelajari. karena itu, jangan takut dengan ujian. Jangan takut dengan ujian. Karena hidup itu memang banyak ujian. Kalau banyak cucian, namanya laundry. Build yourself, revisit, and reorient, temukan strength, lakukan dengan semuanya integritas, maka akan mencapai purpose of life atau visi dalam kehidupan teman-teman semua. Oke. Juan, sebelum Juan mengakhiri, by the way, nanti saya titip ada dua buku, dua buku saya. Nanti teman-teman, Juan dan teman-teman saja yang pilih, ini mau diberikan kepada dua penanya terbaik yang mana. Tapi tinggal kasih tahu, saya mesti kirim kemana. Oke? Oke. Thank you, Pastor. Pastor, on behalf of myself, and before you turn planet path, I just wanna say thank you untuk waktunya udah mau value untuk kasih kita banyak sekali ilmu untuk help self-discovery kita. thank you juga untuk bonus bukunya bagi kalian yang tadi udah nanya. Kita akan pilih pertanyaan terbaik and then kita akan oh, ternyata bukunya langsung ada, guys. Ternyata bukunya bisa ada di sini. Ternyata keren juga. oke. Oke, jadi tetap stay tune untuk session selanjutnya and then kita akan tetap continue later. Thank you semuanya. Bye-bye. Enjoy the session. Thank you, Juan. Thank you semuanya. Thank you, team. Bye-bye.